Selamat malam dan selamat datang kembali di Hacks. Banyak sekali komentar yang menanyakan kenapa Hacks tidak pernah menyatakan suatu penampakan itu benar-benar real atau benar-benar hoax. Ya, jawabannya karena menurut Hacks real atau tidaknya suatu penampakan itu masih tergantung kepada kepercayaan kita masing-masing. Karena bisa saja ketika Hacks menyatakan penampakan tersebut real untuk sebagian orang yang tidak percaya mereka akan tetap mengatakan itu hoax. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika Hacks mengatakan sebuah penampakan itu hoax bisa jadi beberapa orang yang percaya akan tetap mengatakan penampakan tersebut real. Itu kenapa segmen ini diberi nama Hacks. Believe it or not. Kejadian-kejadian mistis yang terjadi dalam sebuah pendakian gunung memanglah sangat menarik untuk dibahas. Dari cerita-cerita pengalamannya hingga foto atau video yang tidak sengaja berhasil merekam sosok-sosok misterius ketika pendakian. Seperti sebuah video yang dikirimkan oleh Desa Musician Official ini yang berjudul Penampakan Hantu di Gunung Sindoro. Assalamualaikum Bang Alvin. Ini saya gak sengaja lihat-lihat se-story Youtube dapat video penampakan hantu di Gunung Sindoro. Tolong dibaca ya Bang Alvin. Saya ingin mendengar opini Bang Alvin tentang video tersebut. Sukses terus buat channel Hacks dan Alvin Fajrin. Salam dari Kota Ikhlas, Pemalang, Jawa Tengah. Setelah ditelusuri, ternyata video ini pernah viral di Instagram pada tahun 2019 lalu. Video ini sendiri direkam oleh akun Instagram adcemorolawu dan kemudian diunggah oleh akun admontanesia. Pada caption unggahannya, admontanesia juga menyertakan sedikit informasi mengenai video ini. Sebuah sosok muncul di belakang para pendaki saat menuruni Gunung Sindoro. Dari pos 3 menuju pos 2. Entah itu apa, yang jelas para pendaki yakin kalau di belakang mereka tidak ada pendaki lain. Selain itu, di dalam video ini juga terdengar suara orang yang merekam sedang berbicara dalam bahasa Jawa yang artinya, Kata-kata itu dimaksudkan untuk menyindir orang-orang yang hanya suka menitip foto yang berisikan salam-salam tapi tidak mau merasakan susahnya mendaki. Dari semua itu, kita mendapatkan sedikit referensi di mana yang pertama adalah sepertinya video ini tidak dimaksudkan untuk sengaja merekam penampakan. Itu dapat disimpulkan dari apa yang dikatakan oleh si perekam. Dan yang kedua, dikatakan bahwa tidak ada pendaki lain di belakang rombongan pendaki yang terekam oleh video ini. Lalu, referensi yang terakhir adalah video ini direkam ketika perjalanan turun dari pos 3 ke pos 2. Yang dimana, menurut data yang aku dapatkan, perjalanan pendakian dari pos 2 ke pos 3 itu akan memakan waktu sekitar 2-3 jam. Jadi, dari sana muncul kemungkinan bahwa objek putih tersebut mungkin bukanlah warga setempat. Ya, sekalipun itu mungkin warga atau pendaki, apakah normal seseorang menggunakan pakaian kain serba putih di atas gunung? Jika kita lihat lagi secara detail, objek putih tersebut bergerak seakan bergeser dan muncul dari semak-semak. Bentuknya terkesan seperti jubah kain putih yang sempat terlihat sedikit bergoyang saat awal muncul. Namun, entah karena video ini sangat rendah resolusinya atau objek tersebut yang memang terlalu jauh, sulit untuk melihat apakah objek tersebut memiliki bagian tangan, kepala, dan wajah atau tidak. Lalu, bagaimana menurutku? Ya, menurutku video ini cukup menarik. Dan sepertinya video tersebut memanglah nyata. Tapi, aku nggak tahu pasti apakah objek putih tersebut memanglah sebuah penampakan hantu. Ya, karena secara teknis, resolusi yang rendah dan objek yang tidak terlalu jelas membuat video ini sulit untuk diidentifikasi. Tapi, aku pun menyadari bahwa alam liar seperti gunung dan hutan sangatlah wajar jika dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis. Ya, maka dari itu, aku kembali pada pertanyaan apakah kalian percaya? Dan apakah mungkin kalian punya penjelasannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Banyak sekali video penampakan hantu di pinggir jalan yang dikirimkan ke emailnya Hex. Dan dari sekian banyak, rata-rata hanyalah objek putih di pinggir jalan yang tertangkap sekilas di kamera. Sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasi objek tersebut sebenarnya apa. Tapi, email yang berjudul penampakan di kaca sepion yang dikirimkan oleh Ayu Febriana ini ternyata cukup menarik untuk dibahas. Assalamualaikum Bang Alvin. Semoga abang dan tim sehat selalu. Ini ada video dari temannya teman saya. Di sana ada sosok wajah yang pucat banget mukanya dan matanya hitam. Minta tolong Bang Alvin investigasi ya Bang. Oh iya, itu posisinya di depan pasar Bang. Di depan pasar tempat kejadian itu ada gedung toko yang punya pesugihan rumornya. Yang satu pake kandang bubrah, yang satu pake ular. Makasih Bang, sukses selalu. Ya, sekilas mungkin video ini sedikit meragukan. Dimana penampakannya? Dimana seremnya? Dan ya, mungkin itu cuma sekedar pantulan langit aja. Awalnya, aku pun juga berpikir seperti itu. Sampai akhirnya, aku coba zoom di bagian sepionnya dan kemudian aku play frame per frame. Pada awalnya, di bagian sepion memang terlihat seperti ada pantulan berwarna putih. Dan semakin maju frame per frame, mulai muncul warna hitam di tengah warna putih. Namun, terlihat sangat blur, acak, dan tidak berbentuk karena kamera terus bergerak. Semakin maju lagi frame per frame, warna putih dan hitam itu semakin berbentuk. Sampai akhirnya, terbentuklah pantulan tersebut seperti ini. Saat kamera akhirnya tenang dan dapat merekam dengan jelas, di sepion terlihat ada pantulan wajah berwarna putih-pucat dengan area mata berwarna hitam. Dan jika lebih di-zoom lagi, pada pantulan wajah tersebut juga terdapat garis hidung serta bibir bagian atas yang terlihat cukup jelas. Sayangnya, meskipun pantulan wajah itu sempat tertangkap dengan jelas, momen tersebut hanya terekam sangat sebentar karena setelah itu, sepion keluar dari frame video. Cuman ada dua kemungkinan menurutku. Yang pertama, itu adalah pantulan wajah dari orang yang dibonceng. Dan yang kedua, mungkin itu memang benar-benar pantulan wajah dari penampakan hantu. Ya, yang manapun yang benar, menurutku wajah yang ada di pantulan sepion tersebut emang kelihatan serem sih. Gimana menurut kalian? Mana yang kalian percaya? Pocong adalah hantu yang sepertinya paling sering tertangkap kamera penampakannya. Meskipun kebenarannya masih sangat dipertanyakan. Namun, dari sekian banyak penampakan pocong yang ada di internet, sepertinya kita jarang menemukan penampakan pocong yang sedang berjalan dengan cara melompat. Ya, karena seperti referensi yang ada, pocong itu katanya memang jalannya dengan cara melompat-lompat. Seperti video yang dikirimkan oleh M. Fikri ini yang berjudul Pocong Lompat-Lompat. Assalamualaikum Bang Alvin. Nama saya Moh Fikri Saifuloh. Menemukan video ini dari Instagram at Fakta Indo. Video yang direkam warga malam atau dini hari saya tidak tahu. Tapi terlihat suara zikir setelah sholat di sebuah masjid. Diduga berlokasi di sawah terlihat sebuah penampakan atau apa saya kurang paham. Tapi tampak melompat-lompat. Pria yang merekam pun terdengar mengucapkan istighfar menyaksikan hal tersebut. Tolong penjelasannya Bang Alvin. Apakah penampakan atau halu? Sukses terus buat konten Hex. Astagfirullah. Di side tower lama ada yang kayak gini. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, meskipun video yang dikirimkan oleh MVKRI ini tidak terlalu jelas. Tapi aku yakin pasti kalian juga sadar. Terdapat sebuah objek putih yang terlihat seperti sedang melompat-lompat. Jika kita lihat secara detail objek putih tersebut melompat dengan cukup tinggi. Tapi anehnya jika memang objek tersebut adalah pocong kain yang membalut pocong tersebut terlihat sangat longgar. Bahkan saat melompat kain tersebut sempat berkibar. Tidak hanya itu ketika objek putih yang disebut sebagai pocong tersebut melompat ternyata terdapat satu momen di mana terlihat kaki dari pocong tersebut melipat ke atas. Apakah pocong melakukan hal itu? Oke, bagaimana menurut kalian? Jika itu memang benar-benar pocong apakah menurut kalian pocong itu memang melompat dengan cara melipat kakinya? Dan apakah kain kafan yang dipakai oleh pocong itu bisa melonggar seperti yang ada di video tersebut? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan penampakan pocong tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Berikut ini adalah email yang dikirimkan oleh Sandi Gustian. Penampakan kunti lagi mandi. Assalamualaikum Bang Alvin. Langsung aja Bang, ini saya nemu video di Instagram. Menurut Bang Alvin, apa ya? Makasih Bang. Selamat, 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 selamat. Selamat, selamat, selamat. Video ini sebenarnya sempat sangat viral. Sampai-sampai Agustus lalu, banyak sekali dari kalian yang mengirimkan video ini ke emailnya Hex. Tapi, kali ini aku belum mau untuk membahas video tersebut. Karena aku pengen tahu dulu nih, apa yang kalian pikirkan dan bagaimana analisis kalian terhadap video ini. Jadi, silahkan kalian kirimkan pendapat dan analisis kalian dari video ini ke emailnya Hex yang ada di description. Dan nanti akan aku pilih lalu aku akan bawakan di Hex, believe it or not, selanjutnya. Karena, jujur aja nih, aku penasaran banget dengan apa yang kalian pikirkan tentang video tersebut. Ya, tentang sosok kuntilanak yang ada di dalam air. Oke, aku gak sabar banget buat bacain email kalian. Ya, itu tadi adalah email-email penampakan yang menurut Hex menarik untuk dibahas. Jika kalian memiliki foto atau video penampakan yang menurut kalian seram atau menurut kalian itu real, silahkan langsung aja kirim ke emailnya Hex yang ada di description. Dan, sebagai penutup, apapun yang kalian dengar dan apapun yang kalian lihat di video ini, belum tentu kebenarannya. Semua kembali lagi kepada apa yang kalian percayai masing-masing. Jadi, cukup jadi penikmat cerita-cerita dari dunia lain. Dan tetap menjadi pejalan di dunia nyata. Saya Alvin Fajrin, selamat malam. Terima kasih.